Al-Fatihah 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 itu gara-gara Ada tambahan kata Al-Lati Fashat Jadi saya mau mengambil Sunnah Rasulullah tapi Fashat Harus terkenal Harus terkenal Itu masalah besar Al-Fatihah itu gara-gara kalimat Al-Lati Fashat Fashat Itu gara-gara mengkritik-kritik Sampai akhirnya tukarannya Tidak ada rasa Tidak ada rasa Sampai Abu Hanifah itu Mensyaratkan misalnya ada orang Cerita tentang Mbah Mun itu Cara Abu Hanifah itu harus terkenal Cerita itu harus terkenal Minimal muridnya Mbah Mun itu Satu komunitas dan satu komunitas Ada saja yang cerita Itu subjektif Umar yang cerita subjektif Bahwa itu Imam Shafi Wantinya Masya Allah Karena itu berarti Mensyaratkan kebenaran itu harus terkenal Padahal semua Nabi Imam Shafi'i terlalu Oleh mengkritik terlalu Kalo lah kadang nanti Sakyat Abu Hanifah Sampai Imam Shafi'i terlalu kadang Sampai ngetikan begini beliau Tidak ada dalam sejarah Nabi Yang diutus oleh Allah Kecuali dia sendiri Berarti Berarti Allah Nabi seangkatan kudus kelompok Benura Wahid Benura Sisi Ya bantai Nabi bareng-bantai Kan seakan Abu Hanifah Apa ya Kan Tidak kebayang kan Faham kita maksudnya Mungkin tidak tahu Dari rasanya itu Ngalib Jadi cara Masalah Apa? Masalah 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 Bukti ini Baru Nabi diutus di daerah Ya sito Begir kan Wah orang Tidak ada Imam Shafi'i Termasuk Imam Bukhari Maksudnya Abu Hanifah dibully Dibully mati-matian Tapi Maksudnya Maksudnya Hiran Sayyid Muhammad Luar biasa beliau Yang mereka Terangkan Imam Shafi'i Paling rong lempir Abu Hanifah sampai sakuras Mereka ngerti Butoh dibela Lihatnya aman Wah Ribet ulama Maksudnya Terus yang syukur Rada di ulama Ribet ulama Itu ribet Lihatnya Nangisi Abu Hanifah Gara-gara Lihatnya kan Gada kitab Ikhtilafu Malik Abu Hanifah Sekarang ini Imam Shafi'i Wah nak ngertik Abu Hanifah Karena tadi Kalau kebenaran Harus fasad Fakifah bada'a hadaddin Hadaddin bada'a bilwakid Wabada'a ghariban Menjelengi latihan Wujuk-ujuk fasad Ya Raiso Wah Maksudnya Tapi justru Karena beliau Berlebihan ngertik Abu Hanifah Aku akhirnya sakit Sakit Maksudnya Wah Tengok kritik-kritik Sakit Aku sakit Aku kan berkara ekonomi Berkara ekonomi Berkara ekonomi Ini kan berkara Terkara kuliah Banyak yang benar Imam Shafi'i Maksudnya Rauh Sangono Maksudnya Kebenaran itu Ya tetap benar Wa ingka'anal jai'i wahidhan Yang bawa itu Satu orang Tapi Mama Abu Hanifah Masih ada kata Allati fasad Harus terkenal Kalau tidak terkenal Saya tidak mau Ya tentu Abu Hanifah Punya alasan Karena Generasi Bahtas Sohabah Itu Kelompok tertentu Yang sidik-sidik Menidawi Nabi Dan itu susah dipertanggung jawabkan Orang siyah Bahkan Sebagian Sebagian kelompok Orang ahli hadis Yaman itu Masih ada hadis Mauduk Jadi itu Kala Rasulullah Padahal Kenapa? 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 Nah karena potensi riwayat itu Muqtali Mbahmu tidak lagi kemarin Wafat Cerita tentang beliau Sebagian Simpang Siur Kadang yang mengalami subjektifitas yang tinggi Ya iya Mulanya kita mengambil Yang Suhrah Atau yang terkenal Termasuk yang terkenal Jadi mau jadah khusuan Jadah jalan Jadi aku mutawatir Tambah khusuk Tambah bentuk Aku mutawatir Seksinya terlalu banyak Ribuan mungkin Dan itu diulang-ulang Sampai kalau ini Kepengen itu Kemansohnya Rakyat Sampehat Sampai tak cek Ketua Pondok Terbaru Ketika ya istrinya wafat Dan pengurus-pengurus yang baru Kan ke atasnya Sekolah Tak tak koi Ketika Mbak Muni Sering dawih gitu Wah berarti Kak Mansoh Kan disawai Dulu ya Terus Sekarang Aku kan menangisi Yang Mansoh Dulu sering ngertik kurikulum Aku menangisi awal Kemudian itu Puterannya tidak ada SD Aku juga menangisi Kalo si Jaliyah Lur Aliyah Ngeresaknya Kusufur kuliahnya Mulai nerima Terus Beliau sepuh Malah bikin sana Aliyah kan Berarti aku menangisi Nasa Mansoh Paham ya Mulanya aku ingin menangisi Nasa Mansoh Yang menangisi Yang menangisi Yang menangisi Yang menangisi 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 Yang menangisi Yang menangisi Yang menangisi Rabbini Gak usah menangisi Pegatan Menangisi Yang menangisi Karena semua tokoh itu Potensi dicatut Seulang lagi ya Karena semua tokoh itu Potensi dicatut Maka Abu Hanifah tidak mau resiko Pokoknya Habis dari Nabi harus Fashad Harus terkena tapi pertanyaannya ya tadi di Abu Hanifah tentu benar tapi iya, iya benar kalau wajib fasadmu misalnya Nabi melakukan-melakuinya mau ambil abu raya roh nabi itu sering jagungannya ambil abu raya roh terus abu raya roh menikah Allah Rasul rambut endelak, ribet masih ada yang lorongan tapi cara ribet kan waduh masuk akal fakta ini yang tidak ada abu raya roh ada yang mau menijamkan tapi cara Abu Hanifah masalahnya ini saksikan waduh masuk akal kebanyakan, kebanyakan Abu Hanifah di Masyafi ini tak ada debat saya ingin menggunakan kuribetir akal di Masyafi itu terlalu banyak oleh mengerti Abu Hanifah sampai dikitab judul ikhtilaf Abu Hanifah wa Malik waduh dia ini bilang imam Malik serang tidak salah imam Malik benar terus waribetir tapi alhamdulillah karena kitab di Sayyid Muhammad orang yang sangat insop malam bila Abu Hanifah itu luar biasa harus ngerti ya Pak Hanifah musuhnya belah mati-matian aku harus dibelah santai ya santai kalau tidak salah orang yang menurutkan benar harus yang menurutkan jadi aman ketemu pengeran kifahan satu-satu aman mengalami meripet jadi cara Abu Hanifah ini yang beda dari ulama lain itu al-latifasyad itu keliru cara Imam Bukhari cara Imam Syafi kelirunya adalah khabarul wahid asikah itu bisa dipakai Imam Syafi yang menurutkan melantik ngamik tadi semua utusan dulu rasul itu itu kalau kebenaran kita berjalan dengan nabi Allah yang utus rasul itu langsung ada wah tidak berbicara rasul kalau anifat itu duga lah cara kita ngasih urusan rasul betul rasul padat ulama mesti ngamuk wah ribet debatnya ulama ribet jadi orang buddha menanggir ribet ulama ribet kalau kiyai kita jari jari rade kiyai terlalu beda wama arsalnaka ilah rahmatan ilah rahmatan alamin jadi agama itu rahmat kalau kiyai nabi itu sudah rahmat kiyai itu beda kiyai itu kiyai 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 nabi anak ulama ulama itu jadi rahmat kiyai 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 kedua pidato rakalah halim kiyai 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 nabi ulama itu bikin masalah itu proposal kiyai kiyai ma'alif hullama semoga semuanya baik-baik kiyai 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 ya saya ulang lagi ya, mulanya kayak ngaji bener-bener, nak caro kulo, dalam banyak hal, mesirah koyok ini, bener-bener puhanifah. Kita percaya satu orang, saya itu ruwet, karena apa ya, kalau semua orang punya klaim ya, saya ulang lagi kalau semua orang punya klaim dekat Mbah Muntus meriwayatkan seenaknya, kan ribet kan kalau ahadi itu, satu saya itu sampai sekarang masih sering tanya Agus Yofur, tanya Agus Kamil, apa betul Abang hentikan seperti ini, terus maknanya seperti ini, ya kadang penjelasannya putranya beda dengan yang diakini publik, ya karena sudah tokoh, resiko tokoh itu kan nah Rasulullah juga sama sampai ada hadis mauduk, coba kue misalnya Dedi Abu Hanifah trauma kanya kayak apa berapa hukum yang terinspirasi oleh hadis hingga jelas jeluntru nganing, ini itu hadis mauduk kan boleh dong orang istimbad berdasar trauma orang istimbad berdasar trauma akhirnya beliau menghentikan apa wal'athar as-shikhah anhu tapi al-latih fashad apa? al-latih fashad kuduh anak terkenal fashad itu fi awdith siqah terkenal corowong pinter-pinter corowong waras-waras terkenal kalau misalnya disini kan gak jelas, tapi kuduh fashad fi awdith siqah apa? fashad fi awdith siqah tapi ya Imam Shafi'i ya orang salah orang salah emang lah nak ikuti syarat kebenaran terus abu reyrah nak menghentikan riwayat pas dia ini berikan jenis Nabi Dwi andan itu sering paham gak? kan pernah kan abu reyrah digugat para sahabat abu reyrah islamnya terlambat kok pinter riwayat sengkau nabi ngalah ngalah islamnya disek aku dari sahabat-sahabat ansar islam lagi wengi masyur wah, abu reyrah kan dibuli abduh bin umar, dibuli sahabat-sahabat dia aku islam wengi, geger sedikit-sedikit kola rasulullah akhirnya abu reyrah menghentikan yang melas aku kiri agak dipobol aku juga suka akhirnya aku ada dagangan di pasar di tegal, di tegal, di sawah aku kiri berhubung kiri jadi cahadalam akhirnya pas nabi aku rambat kue aduh melas itu ya terus ya terang-terangan kalau ini ul-zimur rasulullah di siba-ibat ini aku melak nabi abu reyrah maka aku ngantar ngurah PNS itu juga tokoh gak dua tokoh ini sawah radu akhirnya ini mencet kadang-kadang nabi terus mencet ceritakan aku melas kan akhirnya ya gak masalah tapi baru berdiamuk berdiamuk saya paham jadi ini ini saya saya ketemu kan rara paham ya akhirnya berdiam saya ingin duduk perkara ini dan itu tidak ada yang mengkritik di bab itu karena beliau khawatir kalau itu aturannya nanti hadmu syariah karena banyak rawi ketika Rasulullah menghentikan memang dia sendiri dia soal populer kan setelah buri raw dawud rawinya banyak tapi ketika nabi ini kan rawinya karena buri raw fakat paham ya lah iya setelah buri raw cerita mungkin rawinya banyak tapi pas nabi nabi buri raw fakat kalau itu santri khusyuk bener santri khusyuk itu mau marung mau jadi marung karena marung ini 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 suatu saat debatnya lucu malah ini mbak tidak tahu marung dari supiri aku supiri di pekerja kalau marung bareng aku ribet aku kan nyebut warung ini pirawai apel ini ribet orang khusyuk ditafsir-tafsir dari mereka mereka tahu marung mereka khusyuk di duit terus mereka khusyuk mereka khusyuk sebabnya itu jelas khusyuk di duit itu ada potensi marung tapi tidak khusyuk mesti marung tidak jamin orang ngomong duitnya pas ngebisan orang akhirnya dibantu sampai supiri aku itu supiri supiri seperti itu seperti itu ribet bedanya hanifahnya sampai al-latifasyad tapi itu kita tidak ikut ini karena kalau kita ikut ini bahaya sekali dalam konteks kadang nabi hlawai apel oh ini setengah-tengah tengah-tengah ada riwayat itu ngerti itu yang itu cita cukup tapi sama ini karena nggak meyakinkan apa kalau tidak ada hadis tidak ada apa, ya saya memilih sohabat yang saya ingini, ya pokoknya saya terserahku tapi saya tetap tidak akan keluar dari dawe sohabat ke selain sohabat karena itu naik, turun kelas jadi untuk sohabat itu cara Abu Hanifah setingkat tapi saya tidak akan keluar dari daerotis sohabat jadi tidak mungkin misalnya tarotu kawala Abi Hurairah dikawali Hasan Basri tidak mungkin, kan berarti turun kelas kan karena Hasan Basri tapi tapi biasanya aku akhattu bikauli Umar wala akhattu bikauli Ali wala akhattu bikauli Umar, tidak masalah tidak masalah, tidak masalah akhattu bikauli ashabi man siktu wala akhattu bikauli man siktu tapi tetap la akhruju angkaulihim ila kuli huirihim jadi biasa misalnya Abu Hanifah akhattu bikauli Umar wala akhattu bikauli Ali akhattu bikauli Ali wala akhattu bikauli Umar itu mungkin tapi tidak mungkin Abu Hanifah mengatakan akhattu bikauli Hasan al-Basri wa atruku kawala Ali itu tidak level apa? tidak level itu apa? ini ngaji wangalim jadi banyak yang ngaji kalau yang kecil wangalim ngaji ini bangga jadi banyak yang ngaji kamu berarti di sini di al-fatihah al-fatihah itu kalau dihw.an sampai pengirian matihah wangalim tapi saya mikir di al-fatihah saya akan ngaji 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 di al-fatihah akhattu bikauli al-sabih man siktu wa ada'u kawala man siktu semalah akhrujuang kawalihim ila kawalihim fa'idhantahya maka nalikahani wujuduk apa al-amru urusan ila ibrahim sal ibrahim an-nakhoi wa sya'bi wa benil musayyab adadadang hitung sopah akhattu wa ahimin sayang para ulama dari jalan berapa fali an astahidah gama jidah walaikum walaikum ratabi'in tabi'in tapi nak dirimu ibrahim ibrahim isa'bi ibn al-musayyab terus adadada mihumrijalam terus ngebut sekian orang krputer kaya kaya itu kaya itu kaya juga dengan malaise karena juga ada diterim ??? pdp berpikir Zuhud itu orang di dunia, tapi orang di dunia itu Zuhud orang di dunia itu Zuhud orang di dunia itu berpikir orang di dunia itu berpikir orang di dunia itu berpikir paham? Abu Hanifah itu sudah berpikir Fa'idhantahal amru ilah ibrahim wa sya'fi wa benil musayyab ad-dadamin humri jalan misalnya Hasan Basras Fa'li an-ajtahidah kamat setahadu Fa'li mau berhak ke Dengshun an-ajtahidah yang ingin tahu istihahat sapa Dengshun kamat setahadu Masyur ya Fa'hum rijal wa nahnu rijal ya tentu sebagian riwayat kalimatnya Fa'li an-ajtahidah kamat setahadu tapi Masyur apa? Fa'hum rijal wa nahnu rijal wa usuluh madhabil khanafiyah wikathirah dan istau'abah kan ngeliputli ha'ing usul sopuh ashabu fi kutubim kalai ilam ibadrawi wa ba'dahum khibuah bin abdis syakur fi kitabim salam uthubut fi usulil khanafiyah wa syafiyah alam mutafah sanata al-fina terus ya jadi ini sampai orang-orang penggemara puanifah tidak mengarang ya musallam uthubut fi usulil khanafiyah wa syafiyah mereka harus ditukarannya bisa diberi baca imam syafiyah mereka dapat mengarang pasal al-fina wa sasa ilam wa wa sasa al-fina wa wa sasir wa wa sahara warga bahwa ini diberi baca untuk istiabuhi maka bisa diberi baca bagi bisahiyah berarti Itu sudah yang menafsirkan Banyak, kita nyari tafsir Fashat Dan diakui keluarga dalam Diakui orang-orang yang menyaksikan Sepihak-sepihak ya ribet Nyari yang alati apa Fashat, apalagi di zaman al-fitnah seperti ini Nyari yang terkenal Nyari yang apa? Terkenal Wainamadakarna